BURN IT DOWN apa aja sih yang berubah dari tesla invader 3 ke tesla invader 4 yuk kita cek tampak dekatnya ya ini dia tampak dekat dari tesla invader 4 jadi boxnya tuh kayak gini menurut gua ini boxnya lebih bervariasi ya lebih well decorated daripada box tesla invader 3 dan yuk kita sekarang buka ya gua kebalik seharusnya yang gua liat belakangnya sih itu karena tadi gua pengen nunjukin montek ke kalian jadi ya gitu kebalik jadi di dalam paketnya ini kita akan mendapatkan yaudah pasti buku manualnya bla 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 ini sebenernya penting sih dan tesla chips nih akhir-akhirin lagi sering banget gak sih kayak peringatan gitu baterai mana yang bisa dipakai dan yang gak bisa dipakai terus ini oh ini invader 4 RDA gak perlu karena RDA nya yang kitnya udah abis dan ini kayak ada guidebook untuk modnya dan ini dia modnya tesla invader 4 kok agak susah ngeluarin ya ya ini dia tesla invader 4 dan by the way ini kondisinya udah kebuka dan gak segel lagi karena tadi gua tes dulu di TKP apakah ini bisa nyala atau enggak dan di dalamnya kita dapet selongsong baterai 18650 jadi kenapa alesan mereka ngasih selongsong baterai 18650 ini karena tesla invader 4 ini seharusnya pakai baterai 21700 atau 20700 menurut gua ya rada worth it lah kalau dikasih selongsong gininya kecuali kalau gak dikasih itu baru sebuah kesalahan karena lo akan dipaksa menggunakan baterai 2700 dan lo harus nyari baterai itu yang susahnya setengah mati cuy terus seperti biasa ya tesla invader pasti dikasih sertifikat kayak gini yang gua gak ngerti fungsinya apaan ada kunci L dan perintilan-perintilannya dan ada Muji kapas Muji seperti biasa dan gua gak ngerti cuy kenapa semua tesla invader yang dikasih port USB kayak gini itu pasti dapet ginian dan ya udah itu aja isinya udah kosong ya ini jadi yang gua beli itu sisa tinggal displaynya mereka dan yang kitnya itu abis karena banyak banget yang beli cuy dan ya sekarang kita akan ketampak yang lebih fokus ke mode tesla invader 4 ini dan ya sekarang kita menuju ke tampak yang lebih dekat dengan si tesla invader 4 ini jadi yang pertama-tama yang gua suka ini dia bentuknya lebih keliatan maco ya daripada tesla invader 3 dan ini lebih keliatan futuristik cuy dia lidinya disini dan ini ada air hole-air hole nya air hole nya lebih banyak daripada tesla invader 1 dibawah ada disini ada disini ada dan ini juga ada lebih banyak air hole nya dan potensiometernya dibikin lebih futuristik juga pokoknya ini desainnya futuristik banget sih dan sekarang gua akan cobain buat langsung pasang baterainya dan ya jadi baterainya ini lu masukin kesini sesuai dengan posisinya positif atau negatif tinggal sesuaiin aja masukin dan waktunya kita pasang si baterai biar masang baterainya lebih gampang lu harus nimpah si ujungnya yang lebih gede dulu lu tekan masuk masuk paiko terus yang ini juga lu tekan lu tekan dulu ke atas baru di iniin nah nanti dia akan nyala lednya kayak gini 5 kali pencet mati 5 kali pencet lagi nyala gitu doang sih kelebihannya ya sekarang kita pasang lagi tutupnya ini udah ditutup jadi ada 3 LED kalau feeling gua sih dia ada biru, hijau, sama merah biru itu dari 100% ke 70% atau 60% di bawah 60% sampai sekitar 40% atau 30% itu warnanya bakal hijau lednya dan kalau udah merah ya sisanya aja lu hitung berapa menurut gua ini guidance nya lebih enak sih soalnya kalau di tesla invader yang 3 itu dia cuma sekedar warna biru doang kalau baterainya habis ya biru club clip gak bisa di firing sekarang kita cobain pasang RDA nya gua lagi pake RDA Equitas dan kita tes firingnya gua lagi pake kawat indovaping yang yang indovaping ya ini hitam karena gua lagi pake fruity ya dan kita tes firingnya ya mungkin kerasanya ini loyo banget cuma perlu kalian inget ini gua pake kawat prebuilt which is dia lebih berat daripada koil biasa kalau koil biasa mungkin ini udah gahar banget tau gak cuy ini di potensio 1 dan ini gua akan pindahkan ke potensio 2 dan ini powernya jika dia berada di potensio 2 wow keliatan banget ya gondrongnya ya gece nih mod gerak cepet banget firingnya cuy kayak orang lagi telat kerja nah by the way disini ada potensio sampe yang ke 5 gua lupa nanya dia kalo misalkan dipake sampe potensio 5 nih hitungannya jadi berapa ratus watt kan kalo yang dulu 200 berapa gitu tesla invader 3 gua lupa dan kita kan cobain di tesla invader 4 ini dia fullnya kira-kira segar apa sih by the way jangan sekali-sekali lo nyobain ya buat pake si potensio 5 ini karena dia gak cocok banget sih dipake buat daily vaping tenggorokan lo bisa hancur lu liat aja soalnya firingnya kayak gimana wow 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 bentar lagi kapas gua putus nih dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kapas gua yang putus mending kita udahin dengan firing terakhir ini wow ya beres dari tampak dekat kita akan ngomongin kekurangan dan kelebihan dari mode ini seperti biasa yang gua ngomongin kelebihannya dulu menurut gua kelebihan yang pertama adalah dari si bentuknya ini yang gua yakin tesla chicks ini belajar dari kesalahan tesla invader 3 itu kalo dipasangin R24 pasti ada gapnya sedikit sedangkan di tesla invader yang keempat ini gak ada gap sama sekali cuy seperti yang lu tadi liat pada saat ditampak dekat itu sama sekali tidak ada yang namanya gap atau offside dari si atomizernya jadi kasarnya mau lupas angin atomizer dengan diameter 24 itu gak akan offside mungkin ini ukurannya 25 atau 26 itu pun kalo ada gitu loh terus kelebihannya yang kedua nih disini dia ada port USB nya dan tadi kalian juga udah liat kan ditampak dekat jika kalian terjebak dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan kalian buat ngecas pake charger eksternal kalian bisa pake charger USB ini walaupun gua tidak merekomend untuk ngecas langsung kesini terus yang ketiga gua suka banget sama bentuknya yang sekarang kayak terkesan lebih futuristik tapi tetep gagah jadi dia ini tetep mikirin banget kemacoan seorang cowok jika menggunakan mode ini kalo yang di tesla invader 3 kan bentuknya kayak jerigen tentara kalo yang ini gua gak tau sih kayak apaan cuma bentuknya menurut gua lebih gagah aja gitu jadi ngebikin lu tetep gagah dengan kesan yang futuristik banget dan kelebihannya yang keempat udah pasti dari tenaga firingnya kayak yang tadi kalian udah liat tenaga firingnya ini baterai dalam kondisi medium sebenarnya ada positif negatifnya sih dari tadi yang gua omongin kan body body selain jadi kelebihan ada kekurangannya juga dan firingnya ini ada kelebihan ada kekurangan juga firingnya masih segahar dulu kayak tesla invader 3 mungkin perbedaannya ini gua ngerasa sedikit lebih slow karena dulu pas jaman gua pake tesla invader tuh kawat pre-build masih mahal banget sedangkan sekarang kasar lu cari kawat pre-build yang 20 ribuan pun gak ada jadi menurut gua ya firing masih sama kayak yang dulu dan dia tidak sama sekali mengurangi ability karena harganya jujur aja harganya dikurangin dari harga pasarannya sudah bahas kelebihan waktunya kita bahas kekurangan dan tadi gua juga bilang kalau dibalik kelebihan-kelebihan yang gua sebutin juga ada kekurangannya pertama-tama body yang terlalu besar menurut gua ini bodynya lebih gede daripada tesla invader 3 dan itu mengakibatkan ya gripnya tuh jadi gede banget gitu di tangan lu dan dia ini sudut-sudutnya ini kurang enak buat digrip kalau buat gua sedangkan kalau tesla invader 3 itu gripnya lebih enak banget ketimbang tesla invader 4 ini terus yang kedua gua gak tau kenapa alesan tesla invader 4 ini lebih memilih menggunakan baterai 26650 ketimbang 18650 cuman ya untungnya aja mereka ngasih kayak apa sih kayak selongsong gitu buat pakai baterai 18650 ke 26650 ini kekurangan yang terakhir mereka bertahan di variable voltage type mode gua ngomongnya gitu aja kali ya pokoknya ini tipe mode nya variable voltage jadi dia semuanya balik lagi ke mainan voltage dan kalau lu mau pakai mode ini lu harus ngerti yang namanya omlau banyak kok tutorialnya di youtube gimana cara ngitung omlau jadi kalian bisa langsung cek aja ke youtube terus cari tutorial cara menghitung omlau tapi kalau misalkan lu pakai pre-build ya menurut gua gak masalah udah ada hitungannya omnya berapa dan lu tinggal adjust aja gitu powernya mau segimana kalau misalkan lu merasa bahwa di satu ini kurang galak lu bisa langsung pakai di potensio 2 ketika lu merasa cukup yaudah tinggal isep aja dan karena powernya yang garang ya lu bisa lihat sendiri di produksi cloudnya lihat kan ngebul banget cuy overall segitu aja sih menurut gua kekurangan dan kelebihannya karena yang disini gua bahas adalah perbandingan juga sih antara tesla infeder 3 dengan tesla infeder 4 apa aja yang berubah dan apa aja kekurangan dan kelebihannya di version 4 ini jadi semoga gua memberikan informasi yang cukup ke kalian gua sebenernya lupa mau kasih tau kalian harga mod ini untuk harga mod only nya itu dibanderol seharga 38 dolar ya kenapa pake dolar karena ini gua belinya di febferd ya di febferd tuh yang gagau orang dari luar negeri semua nih di dateng ke indonesia ngejual pake harga dolar mungkin karena dolar lagi naik kali ya dia ngel convert dulu ke IDR dan akhirnya pada saat gua disana itu harganya di convert jadi dia cuma ngomong harganya 38 dolar terus dia ngeluarin hp di ketik dah tuh kalo misalkan 38 dolar tuh IDR nya sekian dan harga yang gua dapatkan adalah 550 ribu tapi buat kalian yang males nyari RDA kalian juga bisa beli yang versi kit nya kalo yang ini gua beli yang versi mod only jadi kalo kalian lagi mau sekalian sama RDA nya gitu bisa kalo gak salahnya sama RDA kit nya tadi gua nanya-nanya itu sekitar 50 dolar ya iya pokoknya itungannya jadi kayak sekitar 6,5 atau 700 iya 6,5 pokoknya itungannya jadi sekitar 6,5 gua lupa itu 45 dolar atau 50 dolar yang pasti kalo di convert itu jadi sekitar 660 atau 650-an dan untuk harga segitu ya worth it sih dia lebih murah daripada Tesla Invader 3 ketika awal mereka rilis awal mereka rilis Tesla Invader 3 itu harganya sekitar 700 ribu tapi dia di saat rilis itu harganya cuma 550 ribu dan ya lu dapet Super Power Mode yang beberapa tahun lalu booming banget sebagai Hexom Killer jadi ya udahlah semoga informasi yang gua berikan cukup nama gua Uyang Mara Putra Peace sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax